Pembekalan, pembekalan akmil. Enggak, bukan pembekalan aja. Jangan usah pembekalan, lokasinya diakmil. Jadi bukan pembekalan akmil. Ya, ini adalah salah satu upaya Presiden untuk memastikan bahwa kabinetnya ini benar-benar berjalan sesuai dengan pace-nya beliau. Kabinet ini adalah pilihan. Yang tentu adalah rekomendasi dari berbagai macam bidang, dari berbagai macam pihak, dan semuanya itu sudah melalui prosedural untuk penjaringan untuk memastikan bahwa nama-nama yang diserahkan dan yang telah dilantik kemarin adalah kader-kader terbaik, putera-putera terbaik bangsa Indonesia untuk mengisi posisi-posisi tersebut. Karena kementeriannya memang ditambah, ada yang dipecah, ada yang dari badan dinaikkan, dirubah menjadi kementerian. Ini kan adalah laka-laka yang Presiden ambil untuk memastikan bahwa kabinet ini benar-benar fokus akan masing-masing sektor dan industri yang dikelola. Jadi orang-orang yang dikempatkannya, orang-orang yang ditugasinya, yang diberikan mandat dan otoritasnya itu dipercaya oleh Presiden untuk mereka melaksanakan fungsinya secara maksimal. Dan pemekalan yang dilakukan kali ini, ya karena kan ini dari berbagai macam background, ada yang sudah akrab sebelumnya, ada yang mungkin belum kenal. Nah, ya ini adalah waktunya untuk memastikan semuanya ini berjalan dengan baik, sehingga ke depan kerjasamanya kan pasti akan ada kerjasama cross-kementerian, cross-sektor, cross-industri. Nah, untuk memastikan kebijakan-kebijakan yang diambil dari tiap-tiap kementerian ini, jangan sampai ada tubrukan, jangan sampai yang ada berseberang, akan tapi justru semuanya saling bersinergi, akan visi-misi Presiden. Sudah dikatakan bahwa tiap-tiap kementerian itu visi-misinya adalah visi-misi Presiden. Jadi, dipastikan bahwa pemerintahan ini harus benar-benar disupport di keawal untuk menyelesaikan semua target-target yang mereka tutup. Tapi, lihat-lihat nggak sih yang dilakukan di kawasan Amerika? Jadi, jangan dilihat untuk di kawasan Amerika. Ini kan bukan masalah fasilitas-fasilitasnya itu ada, nyaman, terus juga konsepnya bondingnya itu juga akan bisa terjalan dengan baik. Jadi, ini kan tujuannya adalah untuk memastikan hasil karyanya itu benar-benar berjalan dengan optimal. Nah, Bang Dek, ini bulan yang depannya dengan komisi 13 kemarin bilang akan memanggil rapat dengan mitra-nya. Semua komisi pasti akan mulai bekerja minggu depan. Kenapa? Karena kan sekarang menteri-menterinya sedang sedang ada pembekalan. Jadi, pasti semua akan terhasil setengah minggu depan. Nanti apa yang akan jadi fokus utama pertama kalinya nanti ketika rapat dengan Pak Amitra? Ya, pasti akan kita akan membahas tentang apakah yang belum terselesaikan di periode yang lalu, lalu juga permasalahan yang terjadi yang lampau, lalu bagaimana perancangan kerjanya dari masing-masing menteri untuk mewujudkan visi-misi Presiden. Pak, ini kan kementerian sudah menangani pemakaran. Salah satunya kan ada kemarin itu dibahas soal kementerian-kementerian apa saja sih sebenarnya yang bisa diisi oleh perwira TNI. Nah, ini kan kalau bisa kita lihat dari video ini, ada komentar yang terjadi.